Intro Assalamualaikum Anda menyaksikan topik terkini, saya Intan Mariana. Pemirsa polemik kualitas infrastruktur Jakarta International Stadium atau GIS yang disebut tidak memenuhi standar FIFA sebagai venue pertandingan piala dunia U17 masih menjadi sorotan publik. Ketua Umum PSSI Erick Thohir meminta masyarakat untuk menghentikan polemik dan tidak menanggapi isu-isu tidak benar yang beredar di media sosial. Saya sangat terganggu ketika stadion GIS itu dibangun dengan angka 4,5 sampai 5 triliun. Mau direnovasi 5 triliun. Ini pembohongan publik yang luar biasa. Kita ini datang ke sana bukan mempolitisasi aset yang ingin diperbaikin. Itu bukan hanya GIS, ada 22 stadion. yang akan diperbaiki. Nah kalau dibilang anggarannya GIS aja 5 triliun, salah. 22 stadion itu anggarannya 1,9 triliun. Erick juga mengingatkan masyarakat agar tidak menyianyiakan kesempatan yang diberikan kepada Indonesia. Ia menekankan renovasi GIS semata-mata bertujuan agar bisa lolos standar FIFA dan tak lagi gagal dalam menggelar pertandingan fiala dunia. Pemirsa demikian topik terkini. Saksikan informasi terkini dan berita menarik lainnya dalam portal berita kami. antvklik.com. Saya Intan Mariana, sampai jumpa dan wassalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.